Yoo In-Na, Profil dan Karir Yoo In-Na adalah seorang aktris dan DJ asal Korea Selatan. Dia lahir pada tanggal 5 Juni 1982 di Daegu, Korea Selatan. Yoo In-Na memulai karirnya sebagai DJ radio sebelum akhirnya beralih ke dunia akting. Dia dikenal karena perannya dalam beberapa drama populer seperti Queen Inhune's Man dan Goblin. Yoo In-Na memulai debut aktingnya pada tahun 2009 dalam drama televisi berjudul High Kick Truteroff. Namun, popularitasnya semakin meningkat setelah dia berperan sebagai Yoon Yoo Jung dalam drama Queen Inhune's Man pada tahun 2012. Drama ini sukses besar dan membuatnya mendapatkan pengakuan sebagai aktris yang berbakat. Setelah sukses dengan Queen Inhune's Man, Yoo In-Na terus menerima tawaran peran dalam berbagai drama televisi. Salah satu perannya yang paling terkenal adalah sebagai Sunny dalam drama, Goblin, pada tahun 2016. Drama ini menjadi salah satu drama Korea yang paling populer dan membuatnya semakin dikenal di seluruh dunia. Selain berakting, Yoo In-Na juga aktif sebagai DJ radio. Dia menjadi pembawa acara dalam program radio populer, Yoo In-Na S. Raise Te Volume, sejak tahun 2010. Program ini memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan pendengar dan menunjukkan sisi lain dari bakatnya. Yoo In-Na telah menerima banyak penghargaan atas kontribusinya dalam dunia akting. Dia telah memenangkan beberapa penghargaan bergengsi seperti Baik Sang Arts Award dan KBS Drama Award. Popularitasnya terus meningkat dan dia menjadi salah satu aktris Korea Selatan yang paling dicari. Kehidupan pribadi Tentang kehidupan pribadi Yoo In-Na, informasi yang tersedia terbatas. Seperti banyak selebriti, dia menjaga privasinya dengan baik. Namun, dia telah mengungkapkan bahwa dia adalah seorang yang introvert dan lebih suka menjaga kehidupan pribadinya tetap terjaga. Kesimpulan Yoo In-Na adalah seorang aktris dan DJ asal Korea Selatan yang dikenal karena perannya dalam drama populer seperti Queen Inhune As Men dan Goblin. Dia telah memenangkan beberapa penghargaan atas kontribusinya dalam dunia akting. Meskipun informasi tentang kehidupan pribadinya terbatas, dia telah menciptakan reputasi sebagai aktris yang berbakat dan populer di Korea Selatan. Terima kasih telah menonton!